bangun 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 kan harus bangun sahur 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 Jangan turut-turut Udah makan belum? Udah makan belum? Makan apa pagi ini? Yang sawur-sawur Yang sawur-sawur makan aku Yang gak sawur kok belum tidur Yang gak sawur yang join live aku Tapi yang gak sawur itu kalian Entah ngapain Aku belum tidur Aku gak bisa tidur Biasalah Seperti biasa Biasanya kan Bukan ada ngerjain tugas Tapi lagi gak ada tugas Karena besok hari minggu Maksudnya hari ini hari minggu Jadi kayak aku tetep gak bisa tidur Jadi yang gak sawur Aku gak puas Tapi aku Disini ada mbak aku Mbak aku lagi mau sawur Jadi aku kayak Ya paling aku nih Nyomot-nyomot makanan Aku gak bisa tidur Nanti pagi aku harus ke teater Jam 11 Tapi aku mau ke rumah cafe ini dulu Mau ke rumah cafe ini baru ke teater Jadi aku akan bangun jam 8 pagi Jam 8 pagi bangunin aku ya Jam 8 pagi tolong bangunin aku ya Kenapa gak nginep disitu aja Karena Oh iya iya bener juga Jadi ada kejadian Tadi kan aku abis pergi sama cafe ini Terus hpnya cafe ini ketinggalan di mobil aku Jadi aku harus ke rumah cafe ini Mengembalikan Tadi aku makan ramen Sama cafe ini Sama cafe ini Sama kak Cika Enak banget Terus ini mau bobo Jam berapa Jam berapa ya Mungkin sebentar lagi Mungkin 5 menit Atau 10 menit lagi Maybe 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 Aku akan bobo sebentar lagi Puasa di Jepang lebih 15 jam Lebih 15 jam tuh gimana maksudnya Baik Is Yuk mau masak ya Laper Perutku bunyi-bunyi Apa Yuk mau masak apa Mau ikut makan Laper Laper Makan apa ya Yuk mau masak apa Goreng ayam Bagi itu aku semangat banget sih Cuma kalau misalnya nanti habis makan tuh gak bisa langsung bobo Gimana dong Kalau habis makan gak bisa langsung bobo guys Oke aku harus nunggu lagi What do you guys think What do you guys think Atau harus aku lakukan Tentakan banget Minum susu gak ada Gue soalnya lagi tidur Kamu habis nugas kah? Enggak Pokoknya hari Sabtu tuh aku gak boleh merjain tugas Karena itu udah waktunya aku bermain-main Merjain tugasnya minggu Tapi sendan aku juga gak ada tugas sih Adanya buat Selasa Jadi kayak masih lama Masih penyekot Aku kira showroom cuma prank kayak kemarin Maafkan saya Tadinya aku mau makan natto Ih gemes banget guys ada yang lagi tidur Lihat deh Gak bisa di zoom sih kalau misalnya showroom Ada yang lagi tidur Pokoknya disitu Lihat gak? Kepalanya kebalik tuh Hehehe Genges Tadinya aku pengen makan natto Cuma gak jadi Karena aku pikir aku mau tidur Cuma gak bisa tidur ternyata Mungkin aku akan nyicipin ayam bayis Terus tidur Natto gak enak Natto tuh makanan terenak di dunia Gak najis Natto tidak najis Aku tadi dapet hadiah Woneta Gemes Gemes Sama ada gambar fan Aku pajam lagi disana Kalian mau liat gak? Aku tempel stiker Stiker mukaku disitu Lihat gak? Tuh ada disitu Nih Hehehe Aduh lapor banget loh Aku kayak mau bunyi-bunyi gitu Gimana dong Bayis yuk masak berapa lama Mba Yis? Bayis Bayis Yuk masak berapa lama? Lama banget Masak-masak sejam sih Masak harus ekspres Harus cepat Kita harus menciptakan teknologi Supaya kita cepat masak Kita gak boleh lama-lama loh Ntar lapar loh Kita Gimana kita lihat Bayis masak aja Mami ku lagi gak disini Mami ku sama papa lagi Di rumah satunya Itu gak pusing Abis duduk langsung berdiri Kayak keliangan gitu Kas pernah ngasih kayak gitu Tangan gak disini Aku taruh disini Eh Kok 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 Bisa kayanya sih Biasanya gak ada Gimana Eh Tapeku Tape-nya terjatuh Makanya aku kayak bangun tidur Pala aku belum tidur Semua kok kayak bangun tidur Udah malu Semua kok kayak bangun tidur Kenapa ini Aku ngantuk cuma lapar Kemudung Apa itu Silen sneezing Itu bukan sneezing Itu menguap Aku punya battery Eh Gak boleh merek Eh Aneh banget guys Masa Owen punya betul minum Yang kayak random banget Apaan sih maksudnya Kayak apa tujuannya punya kayak gini We never know Apa alasan dibalik itu Aku mau ngapain nih Sekarang ya Laper mbais Gak udah makan mie tadi Makan ramen Aku masih punya natto guys Gimana kok kita makan natto aja Mbaisnya masak apa Nggak ada nasi pun Nggak bisa Masa harus masak nasi Gimana caranya kita makan nasi Masa cuma gak usah Nah, gue masak nasi Nato najis Nggak Nato negis Nggak 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 jadi di kulkas Ada apa ya Ada Ada wih ada mangga boleh dimakan nggak kita makan mangga aja kita ngasih makan apa kita makan mangga aja setoknya mangga nggak bisa wuuuuhuuuh kita makan mangga aja guys muset cimik selamat makan penyiksaanku cimik manis gak emang biasa aja siapa yang mau makan gak ada rasanya kayak manis cuman manisnya nanggung gitu kok tambahin manganya kocok tambahin susu kental manis aneh banget makan mangga pake susu kental manis vionny kamu benci kenapa sih ko javan tuh kalau misalnya muncul soalnya kayak gitu kesannya kan kayak gimana bias pada bilang katanya bias kita lapor katanya tau gak kita kalau gak bisa nuntuk mata kiri sambil pegang pipi besok mesti tipu-tipu enggak enak mbak is mbak is mbak is puasa sama mbak dia cimik juga tuh ikut nimbrung liat kucing tuh kucing nimbrung kucing gus owen gak puasa ya gus owen owen kok gak puasa sih mbak is apa owen takut mati gak mau puasa owen takut mati gak mau puasa katanya dia bilang kalau gak makan sari nanti mati dia takut mati gak mau puasa iya ya pertanyaannya namanya sebenernya kalau puasa gak makan mati gak ya baik saja gue masak tempe orek gak katanya lumayan lumayan harus jawaban pasti dong jangan insecure mbak is mbak is mah jago bikinnya tau gentang balado enak banget jujur mbak is harus buka warung makan iis deh udah lama ceh sudah gak ada bahan-bahan udah pernah bikin tau mbak is matang warung mbak is mbak is katanya mbak is kita kangen mustafa itu mustafa itu kayak oh yang ini aku kasih kentang-kentang itu orek-oreng enak banget guys orek-oreng kentang itu mangker ya aku punya breaking news kartu ATM ku ilang aku gak tau kemana kartunya yaudahlah ya ntar kita bikin yang baru jadi lumayan gini ceritanya guys aku lagi pergi makan di tempat makan di tempat makan di apa di FX tapi aku tuh karena masih di FX jadi aku gak bawa tas aku gak bawa lompat turunnya jadi aku cuma bawa HP sama kartu kartu ATM habis itu makan kan bareng-bareng sama kemarin sama Asel Adele Katrin Kazi Kamute Kaola kan terus pas balik tuh aku gak inget aku bawa ke teater lagi kartunya terus kalau misalnya aku bawa pun aku gak inget aku taruh di tas gitu waktunya jadi kayak tiba-tiba ingatanku tentang kartu tuh hilang jadi hilang kartunya terus aku cari di teater gak ada aku tanya-tanya gak ada aku balik ke tempat makannya katanya gak ada kalau misalnya ada pasti disimpenin katanya gitu jadi kayak yaudahlah mau gimana gak bakal ketemu gak sih kartu kecil banget tapi belum di blokir belum di blokir karena aku masih mau pake embanking dan segala macem karena tadi aku telepon kan ke customer service kalau misalnya di blokir kita gak bisa pake embanking terus tadi aku tuh lagi kayak butuh buat transfer gitu loh gitu emang bahaya kan gak bahaya kan orang yang nemuin gak sampein kita gak sih gitu diceritanya aku akan blokir dan ganti kartu secepatnya lagi itu kan lagi itu kan kartu debit eh kartu debit bukan kartu kredit oh hayo oh hayo akhirnya tadi aku mau isi bensin kan terus aku lagi bawa kartu debitnya Fianna aku pake karena aku gak tau kalau bisa isi bensin bisa pake QR gitu atau gak jadi aku pake kartu dia tapi tunggu dulu kalian gak boleh seuzon dulu jadi ceritanya gini entah kenapa di tas ku tuh sebenernya kartu dia jadi aku transfer dari embanking makanya kayak itu itulah fungsinya aku tidak mau blokir dulu karena aku masih mau pake embanking aku transfer embanking uangku ke accountingnya Fianna jadi aku pake kartu yang gitu aku gak pake uang dia guys sekarang gak boleh gak boleh menuduh-nuduh itu deh ceritanya kayaknya manganya kayak busuk gak sih enggak ya ini kulitnya ya hidup dan mati ada di tangan Tuhan sticker stocknya masih banyak mau versi wangi versi wangi itu maksudnya apa ya stickernya masih banyak kok oh iya aku mau cerita tentang sticker guys gini jadi aku pake cerita kalian inget kan aku mau pergi ke waktu itu aku pergi ke Taman Tafadi kan di jalan tuh aku udah sebenernya ditilang tapi akhirnya ngobrol sama papa polisinya pas udah sesuai ditilang aku kasih sticker aku dua ke bapak polisi terus papa polisinya kayak ketawa gitu kayak sangat happy udah deh gitu cipanya sticker aroma view ini aku kasih kepak polisi supaya dia semangat menjalani hari polisinya ada dua jadi aku kasih dua buat temennya terus akhirnya diterima engkau udah dibuang atau enggak tapi akhirnya harusnya disimpen sih tapi papa polisinya bingung gak sih ini kenapa si mbak ini ngasih muka mbaknya ke saya gitu kan tapi ya siapa tau bertempel di belakang HP berani banget kamu cek bapaknya tuh kayak friendly gitu loh dia juga kayak ketawa ketawa jadi kayak udah narsis bener juga ya kesannya narsis ya terus kayak aku ngomong gitu muka saya muka saya jadi bapaknya setelah lihat bahagia kok jadi gak apa-apa kita harus membegat kebahagiaannya di bulan Ramadan ini si pede ya harus gitu dong kita kan harus self love kalau kata anak gen Z kita harus self love gak boleh insecure kita harus spread positivity gitu kamu jangan ketawa pas per valko pake stikermu penonton gak hari minggu pake lagi dong mending show of the per insecure betul banget oke nah harus sumpam dulu ya itu harus jadi quote of the day sih mending show of the per insecure betul saya cobain pas satu hari aku punya sebuah informasi yang penting gak penting sih sebenernya jadi puasa kan sudah berlangsung berapa hari sih ini ya belum main lama lah ya maupun gak lama banget tapi aku tuh kayak selalu ikut puasa I mean bukan ikut puasa official ikut puasa sih tapi kayak aku tuh kayak baru mulai makan tuh jam 6 sore bener-bener kayak pas udah azar gitu loh kalau misalnya siangnya aku cuma minum air karena kayak gak sempet makan bukan karena aku mau puasa tapi karena gak sempet makan jadi kayak bukan puasa official sih cuma kayak puasa gak sengaja dan tanpa niat gitu sebenernya tapi kayak selalu ngikut gitu loh karena kalau nyampe teater juga mau makan kan gak enak ya semuanya pada puasa jadi kayak mau gak mau aku harus nunggu orang-orang buka puasa gitu loh baru makan gitu deh jadi kayak ngikut puasa tapi gak official gitu gak OFC ya guys puasanya on official ya on official gitu deh tapi kayak untuk orang yang kayak seringnya makan satu kali sehari tuh kayak gak gak terlalu tertekan gak sih puasa harus login dulu baru official login ya nanti aku kasih lagi versi Aroba beneran kalau kayak fax terima kasih Btw mana ini ayamnya gak tau nih Mbak Is ayamnya mana tuh ditanyain itu minyaknya baru dituang minyaknya baru dituang oh my god bangga aku udah mau habis minyaknya baru dituang enteng aku gak nungguin ayam ade oh aku punya resep ada telur gak Mbak Is Mbak Is ada telur gak kemana aku habis bikin telur kehasinan cuma sebenernya kalau misalnya ini gak kehasinan enak jadi kayak gini caranya kalian masukin telur dua buah telur ke dalam gelas terus masukin kayak bumbu-bumbu aja sesuka kalian dah pokoknya kayak garam, micin kemarin sih aku masukinnya garam, micin sama kayak kaldu kaldu sasaipan gitu loh terus aku masukin daun bawang sama kornet terus kalau udah diaduk kalau udah diaduk kan mau tuangin susu 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 full cream secukupnya aja jangan sampai kebanyakan abis itu kalian masukin iya makan aja itu biskuit itu biskuit tapi biskuit coklat diangetin juga enak tadi sampai mana? oh ya sampai masukin susu abis itu kalian microwave selama 2 menit kok manis aku 2 menit aja jadi udah bisa enak banget guys, jujur apa kan? gak gak kasih udah sih pura-pura enak aja tapi emang enak guys walaupun keasinan tuh enak gak apa maksudnya kalau misalnya aku bikinnya itu gak keasinan tuh enak kemungkinan aku terlalu bersemangat ya bohong tuh kan eh dikira bohong yuk mah orang beneran aku makan sampai habis loh tapi maksudnya itu tuh makanan yang bisa dimakan layak makan untuk manusia guys bahan-bahannya layak makan kok guys walaupun punya kulkasinan kalian bisa bikin yang versi enak kan jangan kebegitu kita harus mengapresiasi masakan sendiri kita harus self love ya guys kan harus ngembat dia juga disini ada mba tia ada mba is dan mba tia makanya gak habis-habis iya ini adalah kekuatan kekuatan apa sih ngomong apa kenapa kau jadi ngomong kekuatan gak tau aku mau ngomong apa gak mau oleng dan yang bayi ini sih aku skip VAC buat ini thank you gak boleh aku harus menemukan kamu di sesi video call ku katanya mba tia mba tia dan mba is pulang kampung gak katanya iya pulang katanya kan udah lantarin cacepi ya mana ada mana ada aku ngomong gitu ayolah cacepi kan cacepi ya kok sekali yang satu ngomong kan cacepi ya mau ke pantai yang satu ngomong kan cacepi ya mau ke pantai yang satu ngomong kan biar bisa ke gunung gimana ya guys enggak bisa ada teater ramadhan kayaknya joget-joget dulu kayaknya mau joget-joget nih saya tidak kompak bintang satu kampungnya beda ya satu di patah itu di gunung di tengah-tengahnya pulau jawa enggak enak ah yaudahlah gak apa-apa kok kan bekerja lebih keras lagi dalangnya bingung gak cek gak tau lah kita semua bingung semua manusia ini bingung di dunia ini kok ngomong cuma dalangnya cik mana enggak tuh cimmy tadi abis disiksa enggak misandai cimi tadi abis nemenin bayis masak ayam mungkin dia udah dimasak enggak ASMR masak ayam saya pernah coba yang kurma goreng ayam bagus mau paha kok mangga bikin kenyang ya mangga bikin kenyang kenyang nggak mau makan mangga eh gimana sih mangga nggak bikin kenyang maksudnya mangga bikin kenyang cuman aku kenyang bosan makan mangga apa yang makanan asin gitu kayaknya manganya nggak masuk ke perutku deh kayak entah kemana gitu itu ada tulangnya nggak ada di situ makan garam bukan gitu maksudnya sepertinya baru mau tidur apa kebangun bau ayam goreng sampai sini jadi masa depan tuh ada teknologi gimana kita bisa menghantarkan bau rasi dari lastring ini temannya ayam banget kan masih gaji tadi ngopi yang enggak kalian harus banget nonton live tales besok harus banget pokoknya aku kasih tau aja kalian harus lihat aku eh bukan besok deh hari ini kalian harus nonton aku kalian harus nonton kami kalian akhirnya dapat script ya nonton aja mumpung aku udah ada nih ya nggak kayak share house nih ya kan harus nonton kongres nomor penamping SRV sahur emang ya tetep komen walau nggak dibaca sangat pagi-pagi menyerang besok kamu ada siar rumah besok aku ada dong eh hari ini meskipnya kenapa share house nggak ada karena udah tahu mungkin writer-nya udah mau bikin sampai situ aja kalian atau mungkin karena member-membernya kan udah nggak ada udah pada nggak ada ya bahkan yang punya kos juga udah gede duit gitu kan jadi kayak gimana tapi aku tidak akan melupakan pengalaman menyenangkan berada di showroom eh kok showroom share house berada di showroom aduh kayaknya aku kalau sudah di jam sini ngomongnya agar aneh guys udahlah maklumin aja lah ya udah di showroom udah di share house kayak otaknya tuh udah ngantuk cuma lidahnya tuh penyak asin cuma waktu itu lapar jadi kayak bergabung di satu gitu udah nggak bisa berpikir gitu jadi kayak ngomong aja ngelantur gitu ini lagi mau defonita nih nggak berendah pio drang i'm not drang i'm not drang i'm not drang i'm not drang suara apa sih suara masak ayam i'm not drang i'm not drang aduh gimana dong gitu aku gak bisa turut guys aku bisa ya tangin tangin bangun kan kamu gak bisa turut-turut aku tangi tangi kemudian coipan coipan tuh yang kayak isi ada isinya itu enak banget loh tapi aku enggak gitu suka tuh mencongkupan nggak gitu soalnya ada bawang gorengnya bawang goreng is najis tadi kakek ini nyebelin bawang goreng aneh banget bawang goreng tuh pahit enakan daun bawang atau nggak bawang bumbay bawang putih juga najis dia bawang aduh ya mau bersihin gara-gara masak ayam gurih tahu gurih tuh apa sih aku masih nggak tahu gurih tuh apa guys gurih tuh rasa apa loh aku nggak harusnya aku cuma tahu kayak asin gara-gara masak base gurih tuh apa gurih gurih tuh apa gurih tuh kayak masakan dikasih ini gurih enggak menjawab sumpah enggak menjawab pertanyaan kayak masa aku tanya gurih tuh apa gurih tuh kayak gara-gara masakan kasih ini tuh gurih ya apa sih dikasih bumbu jantung semua sebuah gurih bukan itu asin iya gurih lebih enak gurih tuh pasti apa kerennya sekadinya iya bisa dibuat kayak gitu iya baik jangan bohong baik cuma capek kan mau menjawab pertanyaan aja jadi cuma kayak iya kira-kira seperti itu gurih tuh gurih tuh sebenarnya asin atau kriuk atau ngebeng gurih tuh kayak gurih tuh kriuk gitu kayak kriukan ayam kremes gitu gurih ini sih ke gurih tuh rasa paling aneh siapa nyitanya rasa gurih belum tentu kalian tahu rasa gurih tuh tau kok rasa gurih kawan itu tuh kayak gurih bisa aja kalian cuma kayak oh mungkin ini gurih tapi kayak melebalkan itu dengan gurih tapi gurih yang kalian tahu dengan gurih yang teman kalian tahu tuh beda kalau manis kan udah valid gitu kan kayak oh permen rasa ini tuh manis tapi kalau gurih itu bukan gurih tuh kayak gurih tuh rasa yang paling kayak nggak jelas gitu aneh tau kalau misalnya asin ada tau semua tuh asin asem juga semua orang tau kan asem manis juga orang tau gurih tuh kayak rasa yang kayak sebenernya nggak ada cuma mau ikut-ikutan aja gitu kayak kayak SKS deso iye gitu gurih tuh lalu sih enggak jelas hmm hmm hehehe 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 serangan selapasih gak tau kan pasti orang-orang yang nonton disini setiap orang pasti merasakan gurih yang berbeda hehehe 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 jadi ayamnya mba ya sini ayamnya gurih gak kita coba kegurihan yang ini aku akan mereview rasa gurih ya guys supaya kira-kira gurih menurutku tuh kayak apa kita akan coba satu ayam dan aku akan mencoba gurih untuk pertama kalinya, oh my god my sonichi gurih here we come kegurihan ini aku sangat membuat penasaran aku akan mencoba gurih terus masih hangat-hangat lagi ayamnya abis mencoba gurih, aku akan menurunkan makanan gurih dan aku akan tidur dengan makanan gurih di perutku mau doang mama mau yang gak ada tulangnya kira-kira aku bakal suka makanan gurih kayak suruh banyak cabutin luangnya iya minta bayi suapin aku sering tau di suapin bayi sih yang gak bayi ya kan kenapa kesel kita gak boleh kalau membantu tuh gak boleh kesel-kesel kamu sudah mau makan makanan gurih dari kecil walaupun aku sudah mau makan makanan gurih dari kecil cuma aku gak pernah mau makan makanan gurih dengan sadar iya 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 kalau itu gurih jadi selamanya tuh aku gak sadar kalau itu gurih jadi sekarang gak ada lapisan makanan aku akan mencoba gurih dengan sadar aku akan suka biasanya biasanya suka suapin aku soalnya aku kan suka tatbah jadi kalau misalnya mau disuapin wuih cuma tiga kalau masaknya Kenapa? maksudnya di situ juga cuma tiga udah ambil ini dia makanan gurih di depan mata kok kayak gosong sih enggak, mau warnanya gitu Oh hehehe Wedi, apakah ini gurih? Kita tidak tahu Gurih kah ini Aku akan mencoba Memasak Memakan kegurihannya, kita cek tangan dulu ya sebelum mencoba Gurih untuk pertama kali ya Cek tangan dulu guys Tapi gak ada nasi loh, tapi gak apa Biar kita bisa merasakan kegurihannya itu dengan 100% Tanpa ada campuran Tanpa ada campuran nasi Dan lain-lainnya Ayam mulu, ya gak apa-apa dong Emang kenapa? Karena aku yang makan loh Kamu gak mau makan ayam mulu juga Kamu gak usah makan ayam mulu Tapi aku mau makan ayam mulu Oke, mari-mari Mari makan Marilah makan Marilah makan Teman Malah pasti tipu kalau untuk kita makan Ah Malah ini tipu kalau kita pasti Tapi apa untuk siapa baby sakit itu dia Baik banget ya Cucu mati mati gak bisa bawa Selamat makan Coba kita coba gurih ya guys Coba kita coba gurih ya guys Pertama kali guys Eh, masih garing Aku akan mereview Bersambung Buset Eh, gak bosok Hmm, wangi loh Wiii Biasanya gurih itu di kulitnya ya Berarti kalau misalnya kayak gitu Coba ya Coba ya Ya, coba ya guys Aku akan mencoba gurih sana, sama-sama Coba ya Terima kasih telah menonton Yang aku rasakan adalah Asin Manis Tapi gurih itu apa? Gak ngerti? Ya itu gurih Itu udah gurih itu rasanya Apa ini yang gurih? Ini cuma asin sama manis aja loh Eh, tercuali kayak yang kolok baru itu Itu udah gurih, Ceng Apanya yang gurih? Maksudnya gurih itu kayak lebih spesifiknya itu apa gitu Gak ngerti Asin Asin? Semua yang asin itu gurih? Iya, boleh Sama kerih-kerih Seperti ini gurih ya Hmm, gurih Guri sekali Ini belum mencari nasinya Hmm, seperti setiap makanan yang bunyi gurih ya Muri Muri Tuh kan, sebetulnya gurih itu kayak perpaduan garing dan asin Eh ngomong-ngomong, selesai sawor itu diim berapa ya? Selesai sawor itu diim berapa ya? Setanah lima Ini kayak di apartemen aja ya itu Apartemen diapun aja Aku tuh langganan nemenin bayi sawor Tapi tahun ini baru hari ini yang baiknya Kamu turun kapan? Gak tau abis makan gurih Kamu aja dicuapin di mana? Kamu cuapin apa? Dicuka Pake nasi gak guys? Bersama buatnya udah ambil ayamnya? Ayam? Ayam Bersanya tiga buat ayam Aku gak mau makan tiga-tiganya Aku dikasih tiga makanan gurih Ayam? 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 Ayam tak ayam mahu? Kalian abisnya tidur lagi, kak? Enggak pakai sambal? Enggak Enggak ada sambal, ada yang saus Eh, ada sih sambal, cuman pedes banget gak ya? Bagus Pedes banget gak ini? Enggak Itu namanya sambal Oma Sambal Oma Dapur Oma buat sambal Oma Iya, tapi Oma yang bikin, kan? Oma Enggak mau, kan? Iya, tuh mau makan minyaknya Masa ini? Berarti, dia nanti selama tau Ada apa? Bentar Ada hadiah kah? Apa ini selurur? Apa ini selurur? Apa ini selurur? Dari siapa? Terima kasih, Kak Miki Mon Telur? Tapi kali ini gak ada telur, adanya ayam Ada Apa gak ada? Ada Terima kasih ya parcelnya Kok dapet parcel? Terima kasih Baiz, dapet parcel Dapet parcel telur? Awal Nanti Mba Is mau bikin jadi omlet Terima kasih ya parcelnya Daging Ini daging Apa ini? Daging Oh, ada telurnya nih Telurnya udah dibikin Baiz nih Jadi makannya nih Cepet ya bun Ini karena Kami Kimon Kita bisa ada telur nih guys Disini Iya Kita taruh sini dulu ya Hasil parcel dari Kami Kimon Terima kasih, Kami Kimon Keren Mba Is Is Masak Langsung dimasak Iya Kita ekspres Mba Is bisa masak dengan kecepatan kilat Ya kan Mba Is? Kenapa? Ini bisa masak dengan kecepatan kilat Kalau udah cincang-cincang dari malam ya? Kalau udah cincang dari malam bisa Kalau udah cincang dari malam bisa Ini mau nasi gak? Hei Mau gak ya? Hah? Dikit Tapi yuk Ciminnya mau parah gini Dia punya sawer waj Ini nasi masih panas banget Masih kenapa gak baik Oh, Cimi Cimi Barah gak mau we Cimi 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 Atau gak peduli selaku Mba Is, kenapa gak mau ikut Masterchef? Gak mau Kenapa? Yuk takut di judge ya? Ayu takut di omel ya Takut di omel Tapi kan masakannya enak Gak mungkin di omel ya Yuk gak usah ngebully aja Cep yang secara perlahan Apa? Nggak ngebully we Ayu kan memuji Eh banyak banget gak mau ah Kebanyakan Kebanyakan masa gini aja di isiin Iya ya udah lebarin tuh Cih Si Cimi cuma pagi Gak mau ah mas Acimi mencuri ayam-ayam Ayah ini mau bisa makan Makasih Tepa Kalo ya bisa ikut Masterchef Nanti ayah yang dukung yuk Makasih Kebanyakan mbak Is Masa kok dikasih nasi sebaik ini? Enggak we Itu karena lebar Mami Ya Udah ayah makan dulu Makan cep yang Makan Mana kenyang sih itu Enggak tau ini banyak Masih panas banget Masih panas banget Masih panas banget Ini nilai-nilai Ini lengkap nih makannya Oh iya pak Tadi cuma mau makan mangga loh Gak apa-apa Gak apa-apa Bentar aku gak usah sarapan lagi Langsung makan malam Tanya Jangan tau Jangan tau Iya Iya Jadi ku tanya Iya Tudo ya Sebenernya kemarin aku baru makan sekali Baru makan ramen itu Jadi aku agak lapar enak 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 pake nasi, emang nasi itu terbaik ya guys kalian lebih suka nasi atau mie aku tuh pernah nanya di twitter, coba banyak yang jawab aku suka mie, apakah nasi itu enak banget enak 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 siapa yang ngitain nasi ya siapa yang ngide bikin padi jadi makanan aku sangat berkembang aku sangat berkembang pake cabai bubuk enak gak sih cabai bubuk level 10 enak 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 coba aku mah bisa ngebengingin kalau mereka dikombinasiin gitu kayak bakal seperti apa? rasanya asing dan manis tapi menarik sih tetep gurih gak? tetep gurih gara sebenernya oh najis emang gak? tapi rasanya ayam bakal tetep enak aku gak pernah makan ayam yang najis kayak ayam tuh sebenernya enak buat siapa yang masak bahkan aku yang masak pun enak bahkan aku yang masak pun enak ayam tiran itu apa? ayam tiran itu apa? ayam tiran itu apa? ayam mati kemarin emang kalau ayam dimasak itu matinya gak kemarin? kapan dong matinya emang biasanya matinya hari ha God get enak enak emang enak emang enak 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 kalau udah matinya kemana, udah ga segar gitu ya? ga tau ya? mereka semua ayam enak berarti kalau misalnya, ayam matinya hari ini misalnya terus kita bikin jadi ayam goreng terus ayam goreng kita simpen di kulkas terus kita masaknya besok, besoknya dipanaskan lagi berarti sama ayam tiran dong tapi tetep enak kan sama-sama matinya kemarin kan sama-sama matinya kemarin apa bedanya? ah, ga tau lah biar aku makan ayam dengan tenang jangan sibukkan kematian ayam kalian yang mau mulai semua ini? kalian yang mau mulai semua ini? Mbak Yes ayam mati kemarin itu apa? ayam tiran itu apa? gak tau itu ayam yang tiran Mbak Yes ayam gak tau ya itu ayam yang udah mati kemarin ayam yang udah mati kemarin kita yang sama aja sih yang aku bilang tadi kenyal kenyal keteng selalu salgas keteng selalu salgas mbak Yes malas jauh udah habis nasinya kenyal tapi kenyangnya gak sampai kenyang full banget itu sih tadi kan aku bilang gua bakal abisin ayamnya ternyata aku abisin ayamnya juga sama aja bentar guys aku tinggal kalian cuci tangan dulu ya eh gapapa deh aku bawa ayam aku tuh gak bisa menahan diri kalo ayam tambah lagi gak mau aku kenal ayam ngastrol nisiu ini sebenernya abis tiga ayam plus nasi iya dong, karena ayamnya tuh gak yang besar-besar itu kalau ayam normal mari kita minum hatinya sip, dilap ke baju iya aku gak suka ngaringin tangan di handuk iya 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 enggak deh senyum ngantong entah nonton langsung ceh gimana ya? kan saya yang perfum gimana nonton langsung? gimana caranya? tapi aku penakut pikiran aku pengen nonton aku perfum cuman gak bisa gimana ya? disko disko terima kasih aku tuh kayak pernah rasa kalau aku perfum bentukannya kayak apa aku gak pernah lihat cuman aja kayak di video doang tapi kayak gak bisa karena aku bisa di video streaming sama langsung tuh beda buat kalian yang udah pernah nonton streaming sama langsung masih ngerti kan kayak beda gitu aku penasaran kalo saya langsung tuh gimana? kalian melihat melihat menurut kalian perbedaannya apa? kalo live stream sama langsung kalo yang udah pernah nonton beda dong japan japan time morning ohayou gozaimasu iya catis kakak barut waka flyteam jangan gitu dong guys, masih suhu nih mas udah ngelap air mata aja iya iya jam berapa sekarang? im sak im sak itu apa jam berapa sekarang? 4.17 really? aku jam 8 terus bangun mungkin aku jam 4.30 bakal tidur, kalo gitu aku absen deh untuk siap-siap kosa kiki aku absen ya maka aku jam 8 terus bangun loh yaudah mari kita absen, semua terima kasih yang sudah nonton showroom aku, terima kasih untuk gifnya terima kasih sudah menemani aku makan dan menjelaskan apa itu gurih ya guys semoga yang puasa lancar ya hari ini semoga juga nanti nonton livestream dan juga menonton rumah dan lain-lain semangat semuanya aku absen dulu terimakasih terimakasih tadi maaf guys semangat today jangan lupa nonton lifetales selamat bobo jangan enggak bobo ya guys aku mau cek gigi dan tidur-tidur nanti kita kesempatan see you bye-bye selamat pagi